Satu dari dua tersangka pemerkosa dan pembunuhan YY, siswi SMP Desa Kasih Kasihbun Rejang Lebong Bengkulu yang sempat buron menyerahkan diri ke Polsek Padang Ulak, Tanding Rejang Lebong hari ini. Setelah sempat buron 45 hari, JR menyerahkan diri ke polisi didampingi keluarganya. Merasa dihantui rasa bersalah, pihak keluarga terus berupaya mencari keberadaan JR. Akhirnya, JR ditemukan pihak keluarga dan diserahkan ke pihak polisi. Sementara seorang tersangka lain yang berinisial FN hingga kini masih dinyatakan daftar pencarian orang dan terus diburu pihak kepolisian.